Dari Amerika Serikat kita ke Inggris, masa pengunjuk rasa berkumpul di lapangan Parlemen London dan di luar kantor Perdana Menteri. Mereka memprotes penggunaan taktik tangan besi untuk membubarkan aksi di luar ruangan. Sebelumnya, unjuk rasa dilakukan masa perempuan atas kematian Sarah Everett yang diduga pembunuhnya adalah seorang petugas polisi. Beberapa demonstran meneriakan malu padamu di luar Downing Street nomor 10, sementara yang lain mengangkat poster bertuliskan, Polisikan Polisi di alun-alun Parlemen. Hilangnya Sarah Everett 33 tahun saat dia berjalan pulang pada malam hari tanggal 3 Maret, telah memicu banyak kesedihan dan kekecewaan di Inggris atas kegagalan polisi dan masyarakat luas untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Polisi London menghadapi reaksi keras dari publik dan politisi karena tindakan mereka pada hari Sabtu. Menteri Dalam Negeri, Priti Patel, Menteri yang bertanggung jawab atas kepolisian, telah memerintahkan penyelidikan independen setelah laporan awal polisi meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Polisi telah menolak izin untuk berjaga pada Sabtu malam 13 Maret di Kelapan Kamen London, dekat tempat Everett terakhir terlihat hidup, menguti peraturan yang bertujuan untuk menjaga penyebaran virus corona. Tetapi ratusan orang kebanyakan wanita sepanjang hari Sabtu berkumpul dengan damai di taman yang melanggar larangan untuk memberikan penghormatan kepada Everett, termasuk Kate, Dudes of Cambridge. Kemudian pada hari Sabtu, lusinan petugas polisi berbaris ke kerumunan. Bentrokan terjadi dan petugas menyedat wanita menjauh dari tempat kejadian. Kepala Polisi London, Chrissy Daddick mendukung para petugasnya dan mengatakan bahwa mereka perlu membuat keputusan yang sangat sulit. Pembunuhan Everett telah beresonasi kepada wanita di seluruh negeri, mendorong ribuan orang untuk membagikan pengalaman mereka di media sosial tentang kekerasan dan pelecehan sesual yang dilakukan oleh pria, dan dengan jelas menggambarkan ketakutan sehari-hari yang mereka rasakan. Dari London, Inggris, kontributor Rusantara TV melaporkan.